Skenario Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade 2024 Mimpi Timnas Indonesia U23 untuk bermain di Olimpiade 2024 sedikit lagi menjadi kenyataan. Garuda Nusantara kurang selangkah lagi bisa bermain di kejuaraan bergensi tersebut. Olimpiade itu sendiri akan digelar pada Juli hingga Agustus di Perancis. Indonesia rutin mengirimkan wakil-wakilnya di berbagi cabang olahraga di kejuaraan itu. Namun dicabor sepak bola, Indonesia sudah lama sekali tidak mengirimkan wakilnya. Terakhir kali Timnas Indonesia tampil di Olimpiade terjadi pada 68 tahun yang lalu. Untuk zona Asia, kualifikasi untuk lolos Olimpiade digelar di piala AFCU23 yang sedang berlangsung. Kebetulan Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal usai mengalahkan Korea Selatan. Lantas bagaimana skenario Timnas Indonesia U23 bisa bermain di Olimpiade tersebut? Sebagai informasi, cabur sepak bola putra di Olimpiade hanya dibatasi untuk 16 tim saja. Tiket terakhir yang bisa diperbutkan dalam babak playoff antara wakil AFC melawan wakil CAF. Bagaimana Indonesia bisa lolos ke Olimpiade cabur sepak bola? Skenario pertama dan skenario ideal adalah Timnas Indonesia U23 memenangkan babak semifinal piala Asia U23. Jika skuad Garuda memenangkan pertandingan tersebut, maka Indonesia otomatis masuk jadi dua tim terbaik di turnamen ini. Mengingat ada tiga tiket untuk jatah wakil AFC, maka Indonesia dipastikan mendapatkan satu tiket. Jika Timnas Indonesia U23 kalah di babak semifinal, Timnas Indonesia U23 masih bisa lolos ke Olimpiade. Syaratnya mereka harus memenangkan perebutan juara ketiga nanti. Perebutan juara tiga itu juga menentukan siapa tim terakhir yang mendapatkan tiket ke Olimpiade. Jadi masih ada harapan bagi Indonesia jika kalah di babak semifinal piala Asia U23. Skenario ketiga adalah Timnas Indonesia U23 kalah di perebutan juara tiga piala Asia U23. Timnas Indonesia bisa lolos melalui jalur khusus, yaitu melalui playoff antara wakil AFC melawan wakil CAF. Lawan yang akan dihadapi Indonesia adalah peringkat empat piala Afrika U23. Ulangkan Korea dan lolos semifinal piala Asia U23, Garuda muda pencetak sejarah. Di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat 26 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Semua mata terpesona dengan penampilan performa apik yang ditunjukkan skuad asuhan Sintai yang kalah menghadapi Korea selatan U23. Ketum PSSI Erick Thohir memuji para pemain Timnas U23 Indonesia sebagai pencetak sejarah karena mampu lolos ke semifinal piala Asia U23. Timnas U23 Indonesia sukses mengunci tiket ke semifinal usai menang di babak adu penalti lawan Korea Selatan dalam perempat final piala Asia U23. Sengit bermain selama 90 menit dengan skor 22 hingga 2x15 babak ekstra time, Garuda muda pada akhirnya mampu memenangi babak adu penalti dengan skor 11-10. Ketum PSSI Erick Thohir langsung memberi apresasi kepada Timnas U23 Indonesia. Ia menyebut bila Garuda muda adalah pencetak sejarah baru. Hasil ini mendekatkan mimpi Indonesia untuk bisa tampil di Olimpiade Paris edisi 2024. Perlu diketahui tiga tim terbaik akan otomatis tampil di Olimpiade, sedangkan peringkat empat akan bertanding playoff antarbenua lawan wakil Afrika yakni Guinea. Satu tiket semifinal Timnas U23 Indonesia tidak didapat dengan mudah. Pertandingan lawan Korea ibarat pertarungan hingga titik darah penghabisan. Timnas U23 Indonesia unggul lebih dulu lewat Rafael Struich. Kemudian Korea membalasnya sebelum pada akhirnya unggul lagi lewat sepakan Rafael Struich. Di babak kedua, Korsel justru mampu mengimbangi permainan Indonesia dengan mencetak gol. Laga berlanjut ke babak extra time hingga pemenang juga belum bisa ditentukan. Di babak adu penalti, penendang yang gagal dari Timnas U23 Indonesia hanya Arkan Fikri. Sementara ada dua penendang Korea yang berhasil diselamatkan Ernando Ari. Hampir gagal, taktik Sintai Yong memakan korban. Diwarnai kartu merah, laga berlanjut ke tambahan waktu. Meski Korea Selatan berhasil menyamakan kedudukan saat melawan Timnas Indonesia pada babak kedua perempat final piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, laga pun berlanjut ke tambahan waktu. Pada menit ke-8, Korea Selatan merasa sudah unggul setelah Likang He menyambar bola liar usai Indonesia gagal mengantisipasi tendangan bebas. Beruntung, video assistant Ruffer mengandulir setelah menemukan adanya pemain Korea Selatan yang terperangkap offside. Di menit ke-15, setelah serangan lewat bola pendek tidak berhasil, Rafael Struich melepas tendangan jarak jauh yang gagal diantisipasi keeper lawan. Setelah memimpin, Garuda muda coba memperbesar keunggulan. Lemparan jarak jauh pertama, Arhan menghasilkan situasi berbahaya. Namun, pasukan Sintayong gagal memanfaatkan sejumlah peluang. Salah satunya kolaborasi Rafael Struich dan Marcelino Ferdinand. Di sisi lain, pertahanan Timnas Indonesia U23 mampu meredam setiap serangan Korea Selatan. Sayang ketidakberuntungan menimpa Garuda muda. Tandukan EOM Ji Sang berbelok menyentuh komang teguh sehingga mengecoh Hernando Ari pada menit ke-45. Di injury time, Rafael Struich mencetak gol keduanya setelah pemain belakang Korea Selatan ragu-ragu mengantisipasi bola jauh. Rafael Struich bahkan nyaris membuat hat-trick jika usahanya tidak ditepis keeper lawan di sisa waktu. Setelahnya, Korea Selatan mengepung pertahanan Indonesia. Para pemain lawan bergantian melepas tembakan meski tidak ada yang membuahkan gol. Di atas angin momentum Korea Selatan terhambat far. Pemain pengganti Liang Jun yang sebelumnya hanya diganjar kartu kuning usai menekel Justin Hubner ditemukan melakukan pelanggaran lebih berat. Dan akhirnya dia diusir keluar. Memang di atas angin. Meski kekurangan jumlah orang Korea Selatan tetap coba menyamakan kedudukan. Meski Garuda muda harus kecolongan. Jeong Sang Bin menyelesaikan serangan balik untuk menyamakan skor pada menit ke-84. Hingga waktu berakhir sayang pasukan Sin gagal memaksimalkan keuntungan jumlah pemain. Partai pun berlanjut ketambahan waktu.